Pemirsa Polda Metro Jaya telah memenuhi syarat formil maupun materil berkas perkara tahap 1 kasus anak polisi tabrak satu keluarga di Cijantung pada Juni 2022 lalu. Kasus ini akhirnya berlanjut karena antara korban dan pelaku tidak menemui kesepakatan setelah tiga kali proses mediasi. Berkas perkara pemeriksaan tahap 1 sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Apabila jaksa menyatakan lengkap, maka akan masuk ke pemeriksaan tahap 2 untuk selanjutnya disidangkan. Sebelumnya pelaku berinisial ARP yang berpakaian anak seorang polisi sudah ditapkan sebagai tersangka pada November 2022. Namun tidak ditahan dengan alasan tidak ada kekhawatiran menghilangkan barang bukti yang sudah disita dan adanya penjamin pelaku yakni orang tuanya. Kasus ini berlanjut setelah melalui tiga kali mediasi namun tidak berujung pada titik temu. Awalnya korban yang mengalami luka sempat diberikan ganti rugi berupa perbaikan mobilnya. Namun ternyata korban, Giuseppi, mengalami kelumpuhan pada kaki kanan. Sementara ayah dan ibunya masih mengalami trauma dan sempat retak pada tulang iga dan belikat. Ini dilengkapi karena ada masa recovery juga ini menjadi berjalan terus sampai dengan sekarang. Sekira bulan Mei pada tanggal 8 Mei 2023 bulan ini penyidik telah memenuhi berkas perkara dan kemudian mengirimkannya pada tahap 1 kepada jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Tentunya kita sama-sama menunggu secara utuh konstruksi ini sudah dilakukan proses penyelidikan, penyidikan. Kemudian melihat daripada teknis maupun non teknis dalam proses ini Sekira Mei sudah dikirimkan berkas perkara tahap 1.